Intro Hai 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 Biduk rumah tangga dari komedian Kiwil nampak selalu menjadi sorotan Peraharaan rumah tangganya dengan Maggie Wulandari hingga kini pun masih terus bergulir Maggie menggugat cerai Kiwil karena dinilai tidak memberikan perhatian padanya dan anak-anaknya Hal ini dikarenakan Kiwil dinilai lebih perhatian dalam memperdulikan istri pertamanya yaitu Rohima Kiwil yang awalnya tidak ingin bercerai pun akhirnya menyerah dan memilih mengikuti kemauan Maggie Diketahui Kiwil menikahi Maggie tanpa sepengetahuan dari Rohima Menurut pengakuan Maggie, dirinya baru mengetahui bahwa ia adalah istri kedua saat tengah mengandung Sempat bimbang, akhirnya Maggie dan Kiwil memantapkan rumah tangga mereka untuk terus berjalan Sebagai istri pertama, Rohima justru tidak berbuat apa-apa ketika dirinya dimandu Pada video yang diunggah oleh kanal Youtube Starpo Indonesia yang diunggah pada hari Minggu 23 Februari 2020 Rohima menceritakan di mana dirinya menyadari Kiwil telah menikah lagi Istri pertama Kiwil ini merasa bahwa suaminya tidak akan mengkhianati dirinya Akhirnya tiba saatnya di mana dirinya mengetahui kebenaran yang menyakitkan itu Saat itu Maggie menelepon Kiwil dan mereka sempat cek cok menggunakan bahwa yang tidak pantas Setelah itu selesai, Maggie dikatakan menelpon kembali Namun dikarenakan Kiwil sedang di kamar mandi untuk melakukan sholat maghrib Akhirnya Rohima lah yang mengangkat telponnya itu Betapa terkejutnya, dia ketika Maggie mengatakan bahwa dirinya juga adalah istri Kiwil dan sedang mengandung anaknya Kemudian ketika Kiwil telah selesai, Rohima menanyakan secara langsung terkait kebenaran dari pernyataan Maggie Kiwil awalnya tidak mau menjawab pertanyaan Rohima Hingga akhirnya ketika mereka berdua sampai di tol, barulah Kiwil mengatakan hal yang sejujurnya Walaupun kaget bukan main, Rohima tetap berusaha untuk mengendalikan dirinya Hmm, kasihan banget ya Rohima Sekian, terima kasih dan bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya Oke, terima kasih guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax